Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman teman jumpa lagi bersama saya Gerta Kunil Kunil Saya baik baik saja Semoga teman teman juga dalam keadaan sehat Oke teman teman jadi di video sebelumnya itu Kita sudah membersihkan area di bagian sini teman Dan Alhamdulillah bagian sini itu sudah bersih Dan juga sudah rapi Kayu-kayu juga sudah saya bersihkan teman teman Nah bagian sana kayu sudah bersih Dan sekarang teman teman kita akan lanjut untuk Membersihkan tumpukan-tumpukan kayu sisa bangunan Yang ada di bagian sini Nah teman teman jadi itu beratakan sekali Yang pertama ini bahaya Takutnya ada ular yang menyinap disini Yang kedua teman teman disini Ini mengganggu pemandangan kita Lokasi kita berantakan Selain itu juga teman teman kayu-kayu ini Sisa potongan bangunan ini Sebenarnya masih ada yang bisa digunakan Atau di manfaatkan untuk kita membuat sesuatu Oleh karena itu ini harus kita rapikan Harus kita bersihkan Oke teman teman kalau gitu langsung saja kita mulai Yang pertama kita akan yaitu Memilah atau memilih Jinis-jinis potongan kayu Oke teman teman kalau gitu langsung saja kita mulai Let's go 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 selamat menikmati 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 alhamdulillah teman-teman sudah hampir selesai saya memilih atau memilah jenis-jenis sisa potongan kayu kayu balok potongan-potongan sisa bangunan yang ini kayu papan itu juga papan nah inilah teman-teman berdasarkan jenisnya dan disini juga kita memisahkan untuk yang ini teman-teman ini sudah rapuh dan ini akan saya jadikan kayu bakar oke dan teman-teman jadi ini masih banyak kita juga membuat rumah-rumahan untuk menyimpan kayu-kayu yang masih bisa digunakan ini oke kita mulai selamat menikmati 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 adalah kayu-kayu jenis ini kusen seperti ini 55, 66, 54 terus disini disini juga ada potongan-potongan papan nah ini saya kumpulan disini dulu teman-teman karena mengingat kita tidak ada waktu lagi untuk menatanya atau membuat rumah-rumahnya karena sekarang itu sudah jam 17 lewat 19 menit dan untuk sampah-sampahnya teman-teman untuk sampah-sampahnya kita bakar disana nah nanti teman-teman setelah kita merapikan kayu bakar merapikan ini membuat rumah-rumahnya lalu kita akan lanjut untuk membersihkan area sini karena disitu sudah ada tanaman pisang namun disini itu ada lahan kosong harus kita bersihkan nanti lahannya kita bisa manfaatkan untuk menam cabai, terong, ataupun yang lainnya oke teman-teman kalau gitu mungkin besok ini akan kita buat yaitu rumah-rumahnya di bawah sini nah besok kita akan buat rumah-rumahnya untuk menyimpan untuk menyimpan potongan-potongan kayu di bawah sini dan rencananya nanti di atas sini teman-teman kita akan beri terpal lalu kita akan pasang bumbungan di atas sana lalu kita akan atap dengan terpal nah teman-teman jadi ini tidak permanen dikarenakan kita belum tahu ini kayu masih dipakai atau tidak karena pembangunan pondok itu insya Allah akan terus dibangun setelah nanti saya dapat selesai membangun kerjaannya di desa gitu nah teman-teman jadi nantinya ini akan dikasih atap di sana di atas sana itu ada kayu pule nah kita pasang tiang satu lagi kita pasang ambangnya lalu kita tarik pakai terpal kiri kanan ke sini jadi ini bisa tutup nanti juga potongan-potongan kayu itu bisa kita taruh di sini nah nanti kalau kita perlu apa perlu apa karena banyak yang harus saya bikin yang pertama itu meja kompor terus juga di belakang tempat kita masak kita mau dibikin mejanya juga supaya kita bisa nyimpan kayu bakar di bagian bawahnya gitu ya oke teman-teman jadi karena sekarang sudah sore jadi video sampai di sini dulu terima kasih sudah nonton apabila kalian suka jangan lupa bantu like share komen dan juga subscribe oke teman-teman jadi sementara waktu ini seperti ini penampakan di sekitar pondok saya ini nah dari sini ke belakang sana terus bagian depan nah begini teman-teman mudah-mudahan saya diberikan umur panjang teman-teman juga sehat sehingga kita bisa terus melakukan kegiatan sehari-hari membangun kehidupan di sini teman-teman nah ini dia tuh seperti ini masih banyak banget lahan yang kosong dan rencananya ke depan teman-teman bagian ini singkong yang bagian dalam bagian ini akan saya bersihkan lalu saya akan tanami buah-buahan mohon doanya teman-teman semoga saya selalu sehat dan teman-teman juga begitu ya oke teman-teman kalau gitu ini cuaca juga mau hujan jadi videonya cukup sampai di sini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila dalam video ini ada kesilapan kata ataupun sikap yang kurang baik mohon maaf yang sebanyak-banyaknya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati